Warnanya biru, seperti kerudung bokjar ya pemersah Dan yang jelas, manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bokjar Di pertemuan kali ini, bokjar ingin mereview Kasiat atau manfaat ngetelang Selain bunganya yang cantik buat biasan halaman rumah kita Teh bunga telang ternyata mengandung manfaat yang sangat luar biasa Bunganya berwarna ungu dan memiliki buah seperti kacang kapri ataupun kacang koroh Ternyata bunga telang memiliki segudang manfaat yang sangat luar biasa Di antaranya yaitu bisa meningkatkan memori otak Mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, membantu meningkatkan kesehatan mata, membantu meredakan asma Serta memiliki jat antikanker dan mengatasi diabetes Bunga telang juga mengandung peruh anti-sianin yang mendukung kolagen dan elastisitas kulit Dan ternyata bunga telang merupakan parasetamol alami yang bisa menurunkan panas dan berada rasa nyeri Teh bunga telang menjadi tren saat ini untuk menurunkan berat badan dan minuman diet alami Bahkan, antioksidan yang terkandung dalam teh bunga telang setara dengan antioksidan pada kandungan teh hijau Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Padahal dulu Mbokcer gak nyangka loh Bunga atau tanaman liar yang biasa tumbuh di jalanan ini Ternyata banyak sekali manfaatnya Dan, buah bunga telang yang masih muda Bisa kita manfaatkan sebagai sayur Layaknya seperti kacang koro, kapri, dan lain-lain Untuk membuat ramuan teh bunga telang Kita harus memetik beberapa buah bunga telang ya Dan, ini kacang koro-nya atau buahnya yang masih muda Bisa kita manfaatkan sebagai sayur Tanaman bunga telang yang merambat Bisa kita manfaatkan sebagai tereh hidup Bila kita rambatkan di teras rumah kita Nah, menjulang tinggi ke atas kayak gini Jadi, cantik banget kan Rumah kita bisa terhalang dari sinar matahari langsung Dan, kita bisa menikmati keindahan tanaman bunga telang Yang tampak hijau segar menghiasi rumah kita Ini saatnya Mbokcer mau bikin ramuan teh bunga telang ya Dan, mula-mula disiapkan beberapa bunga telang Dan, kemudian dicuci bersih Serta, kita menyiapkan air Direbus ya Sampai mendidih kayak gini Setelah mendidih, kita masukkan bunga telangnya Nah, setelah bunga telangnya dimasukkan Kita tutup kembali ya Kita aduk sebentar dan kemudian ditutup kembali Nah, setelah beberapa saat Kita matikan kompor Dan, merebus bunga telang gak perlu lama-lama ya Cukup beberapa menit saja Mujur biasa merebus 1-2 menit saja Setelah itu, api dimatikan Ramuan bunga telang ini sangat bagus Berikan kepada anak-anak usia sekolah ya Karena, ramuan bunga telang dipercaya bisa meningkatkan daya ingat Jadi, bagus bagi usia anak sekolah Nah, setelah agak hangat Setelah bunga telang siap disaring ya Dan, biasanya warnanya sudah berubah Agak kebiru-biruan begini Minum ramuan bunga telang Enak dinikmati selagi hangat Nah, silahkan mencoba Warnanya cantik banget Nah, ini Teh bunga telang yang sudah mencari buat tadi ya Enak diminum selagi hangat Dan, bagi yang suka manis Bisa ditambahkan dengan 1 sendok gula putih Ataupun 1 sendok madu Bergantung selera ya Namun, lojar ini Mau diminum natural begini saja ya Tanpa rasa Lojar minum ya Bismillahirrahmanirrahim Segar banget, pemirsa Tawar, tiada rasa Tiada bau Yang berbeda, cuma warnanya Cantik banget Warnanya biru Seperti kerudung bokjar ya Pemirsa Dan, yang jelas Manfaatnya sangat bagus Untuk kesehatan tubuh kita Nah, demikian tadi Tip dari bokjar Tentang manfaat bunga telang Dan, silahkan mencoba Semoga bermanfaat Silahkan like, share, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Agar bokjar makin semangat Bikin konten-konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sampai jumpa